Saudara penertiban aset PT KAI Daob Dua Bandung di Jalan Laswi, Kota Bandung, Jawa Barat, mendapat perlawanan dari warga. Warga yang tidak terima melempari petugas dengan cairan cabai serta membakar sejublah kayu dan perabotan. Menurut salah satu warga, PT KAI Daob Dua Bandung melakukan penertiban secara sepihak tanpa melalui proses persidangan terlebih dahulu, bahkan tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan. Mengasih surat ancaman secara sepihak dan langsung pengosongan. Tidak pernah membuktikan kepemilikan dan kepunyaan PT Kereta Api. Itu tidak ada keputusan pengadilan. Hentikan ini oleh PT KAI. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap melakukan penertiban. Di Jalan Laswi, Bandung, sekitar tujuh rumah tidak memiliki izin atau hak menempati lokasi. Penertiban yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang berlaku dengan didampingi aparat kewilayahan, TNI, dan Polri. Ada tujuh rumah yang kami tertibkan untuk hari ini. Ini adalah salah satu komposisi yang mencoba bertahan. Jadi mereka melakukan bakar-bakar juga di tengah jalan. Dan mereka juga menyeremkan airan cabai kepada para petugas yang melakukan penertiban.